Intro Bertempat di Stadion Aquatic Glorabung Karno, Indonesian Olympic Trial memasuki hari kedua pada Minggu 20 Juni 2021. Di hari keduanya, event berskala nasional ini yang awalnya diikuti oleh 17 perenang hanya tinggal menyisikan 3 nama atlet yang punya peluang besar untuk bisa lolos ke Olimpiade 2020 Tokyo. Ketiga nama atlet tersebut diantaranya ialah perenang asal Provinsi Riau, Azhahra Permatahani, Gwen Victor Sutanto asal Jawa Timur, dan Aflah Fadlan Trawira dari Jawa Barat. Kegiatan yang dikomandoi oleh ketum PBPRSI, Angin Diabakri ini dimaksudkan untuk menyaring dan memilih 1 atlet perenang putri dan 1 atlet perenang putra untuk mengisi wildcard yang disediakan oleh VINA selaku organisasi tertinggi di Olahragarana. Kita akan mengirim 2 atlet memang lolosnya secara wildcard jadi bukan lolos secara limit A yang ditentukan oleh Olimpiade tentunya ini untuk memberi semangat kepada atlet-atlet kita, atlet muda untuk lebih mempersiapkan diri lagi kepada event-event yang besar. Dalam Indonesian Olympic Trial hari kedua ini, Azhahra turun di kelas woman 200 meter gaya ganti. Perempuan berusia 19 tahun ini sukses menorehkan waktu 2 menit 21 detik. Hasil ini dianggap lebih baik dibandingkan torehan waktu di hari pertama. Lalu dari kelas men 100 meter gaya kupu-kupu, atlet asal Jawa Timur Glenn Victor Sutanto mencatatkan torehan waktu 53,24 detik. Sedangkan Prawira Aflah Fadlan turun di gaya bebas 1.500 meter. Atlet yang berpeluang besar pergi ke Olimpiade 2020 ini mempunyai torehan waktu 15 menit 39 detik. Di singgung soal peluang besarnya lolos ke Olimpiade 2020, pria berusia 24 tahun ini akan terus melakukan persiapan. Bicara realistis aja buat Olimpiade, kalau bicara medali mungkin agak berat, cuman target pribadi Fadlan sih tampilin yang terbaik di sana, terus aim buat rekor nasional. Nomor utama Fadlan sebenarnya ada 4 nomor, di 100, 400 ganti, 400 bebas, dan 800 di kesempatan sekarang, Fadlan turun di 100 bebas dan 100.000 dari catatan waktu memang belum mendekati ke personal best time, tapi masih ada waktu, terus Fadlan juga masih bisa improve sih. Teknis sih masih bisa kita perbaiki, terus ya persiapan mungkin ngobrol-ngobrol sama senior juga, masalah mental atau segala macem, kan senior-senior Fadlan di Platnas ada yang udah Olimpian banyak, dari mulai coachnya sampai yang sekarang masih jadi atlet pun, ya pasti dari segi psikologis segala macem bisa ngobrol banyak. Di sisi lain, Azhara yang merupakan sebagai kandidat tunggal perenang putri yang akan diberangkatkan ke Olimpiade 2020, punya harapan besar untuk mencatatkan waktu terbaiknya. Kalau misalkan nanti aku yang berangkat, insya Allah harapannya sih bisa membawa nama baik Indonesia, terus catatan waktu aku di gaya 200 meternya ganti juga insya Allah bisa lebih baik itu sih harapannya. Dengan tambahan 2 tiket dari cabang olahraga renang, kontingen Indonesia untuk Olimpiade Tokyo kini berjumlah 26 atlet yang terdiri dari 8 cabang olahraga. Cabang olahraga tersebut diantaranya ialah dari bulu tangkis, angkat besi, panahan, atletik, dayung, menembak, dan surfing. Sub indo by broth3rmax